Bener-beneran gak transfer poof tanpa desain Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senem banget tau siapa bisa kalian mengalami channel youtube kali ini Dan guys, di video kali ini aku bakal nge-review foundation dari ONG Ngaku, siapa yang udah coba produk ini atau mau beli tapi masih ragu Nah, buat kalian penasaran sebelum lanjut videonya Jangan lupa video ini like, di subscribe, dan di share semuanya Keep watching Aku gak tau ya produk ini baru atau enggak Tapi aku baru tau sekitar 1 bulan lalu Mau coba tapi kok ya masih mikir-mikir Akhirnya aku memutuskan untuk membelinya Karena menurut aku produk ini juga murah banget Cuman Rp17.000 Dulunya aku tau produk AMG itu kalo gak salah cuman lip creamnya Tapi aku jujur waktu itu kurang suka sama lip creamnya Dan pas dia ngeluarin foundation, aku kayak kok pengen cobain Apalagi harganya guys cuman Rp17.000 Kalian udah bisa dapetin Rp25.000 Murah banget kan Jadi sebenernya dia tuh ada 5 warna Tapi aku beli 2 warna yang menurut aku tuh ada di kisaran warna kulit aku Karena kan ini cuman online Jadi aku gak bisa lihat yang cocok yang mana Nanti bakalan aku coba kira-kira yang lebih cocok ke aku yang mana Jadi aku beli 2 warna yang light sama yang beige Yang 2 1W sama yang 3 1W Pertama kali dateng dia cuman di prep gitu Sama plastik kayak di press Jadi gak ada packaging lainnya Menurut aku sih gak apa-apa Karena kan kerdus juga gak berguna ya Tadi aku udah bilang aku beli 2 warna Yang 2 1W sama yang 3 1W Menurut aku ya guys ini tuh teksturnya cair Tapi gak yang terlalu cair Masih ada kentalnya Cuman sayangnya pas pertama kali dibuka Tanpa kalian pencet produknya tuh udah keluar Jadi tadi tuh sempet tumpah-tumpah Ada sedikit tragedi guys Ini yang 3 1W Tunggu Jadi ini pas diolesin di tangan Ini yang nomor 2 1W Yang ini yang 3 1W Kalo claim dari packagingnya Ini gak neko-neko Dia cuman tulis Cover lace OMG Oh my glam Liquid foundation Foundation cair SPF Oh ternyata dia udah mengandung SPF 20 PA++ Terus color advantage Oil control Terus long lasting 8 jam Terus abis itu medium to full coverage Mari kita buktikan Jadi kita coba dulu di leher Kira-kira warna mana Yang lebih cocok di kulit aku Kalo day warnanya sih Emang kayak gak ada yang cocok sama warna kulit aku Yang atas ini terlalu kuning Sementara yang bawah ini terlalu merah Apakah kita harus mencampurnya Tapi mari kita liat Kalo kita bauin Kira-kira lebih cocok yang mana ya guys ya Jadi kesimpulannya aku bakalan pake Kayak si 21W aja Karena menurut Sinta lebih bagus yang atas juga Jadi guys teksturnya tuh dia cair Tapi gak terlalu cair Cuman pas kalian buka pertama kali Itu bakalan kayak Tumpah-tumpah gitu loh guys Ngerti gak? Kayak langsung keluar gitu produknya Padahal gak sama sekali aku pencet Terus wanginya ini kayak Apa ya? Kalian ngerti gak? Wangi-wangi plastik gitu Tapi gak yang terlalu Masih bisa di Maafkan Kayaknya aku lebih suka Kayak kalo misal foundation tekstur kayak gini Ini aku mau ratain dulu pake tangan Asli sih 21W ini warnanya kuning banget Hampir kayak kuning-kuning banget Kalian ngerti gak foundationnya Viva yang cair? Viva Puff Sari Ayu ya Warna kuningnya tuh juga kayak gini Yang kuning langsat Menurut aku sih ini light to medium ya Kayaknya Dia gak terlalu coverage Kalo diliat begini Tapi kita jangan judge Kita blend dulu ya Zai Terus kita baur Ini spon dari Jekyll Aku suka banget sama spon ini Karena menurut aku dia pas gitu loh guys Gak terlalu nyerep Apa namanya? Gak terlalu nyerep Si produk Nih kalian bisa lihat Pas aku blend Si produknya itu langsung Kayak hilang Kayak coveragenya nurun Itulah kenapa Makanya tadi aku sengaja buat Olesin dia dulu Pakai tangan Karena aku udah feeling Produk kayak gini tuh Coverage-nya gak bakalan Sewow itu Nah guys ini udah aku Setapanya baurin Ternyata produk OMG ini Cepet banget nyerepnya Jadi bener kalian olesin Pakai tangan Tapi saran aku Di satu sisi dulu Kalian baurin sampe rata Kalian tap tap Baru sebelahnya Karena kalo gak Kalian bakal ngalamin kayak aku Kayak tangan tuh cukup pegel Zai Karena dia cepet banget ngeresepnya Untuk coverage-nya Menurut aku Ini lebih kayak medium Kalian bisa lihat Gak tau di kamera Keliatan apa enggak Kayak bekas-bekas jerawat aku Masih keliatan banget Terus di bawah mataku Yang item ini Kayak ketutup Tapi gak seberapa ketutup Makanya aku bilang ini medium Tapi aku bakalan coba Dia buat dua layer Apakah dia bakalan jadi coverage Nah ini setelah aku layer dua kali Dia bisa di layer Sama sekali gak kayak Kan ada ya beberapa orang Yang di layer tuh malah gak bisa Malah pecah Dia bisa banget buat kalian layer Semakin kalian layer itu Kayak coverage-nya makin nambah Jadi bener dia tuh medium to coverage Menurut aku sih produk ini bisa banget Tanpa kalian set Karena dia tuh meskipun Kayak keliatan yang gak kering Tapi pas kalian pegang Setelah kayak ngeresep dia tuh Bener-bener kayak gak ngegoser gitu loh guys Aku sedikit amazie Karena aku kira dia bakalan kayak gampang luntur Apalagi harganya cuma 17 ribu Tapi ternyata pas udah ngeresep dia tuh Kayak bener-bener kayak gak perlu diset Kalau kulit kalian tuh gak yang terlalu berminyat Tapi aku mau coba Aku mau ambil tisu buat tap-tap Apakah dia transfer atau enggak Ini aku udah ambil tisu Aku mau liat dia transfer apa enggak Karena menurut aku ya Kalau disentuh kayak gini Dia tuh gak yang terlalu perlu diset gitu loh guys Kalau kulit kalian gak berminyat Tuh kan bener liat Bener-bener nyaris gak ada guys Padahal dia tuh belum sama sekali aku set Cuman aku diemin sekitar 2-3 menit Aku amaze banget sih Walaupun sejujurnya Menurut aku coveragenya kurang Tapi kayak mungkin kalau di layar lagi Yang ketiga kalinya dia bakalan full coverage Bener-bener gak transfer poof tanpa diset Untuk teksturnya sendiri tuh agak cair Gak terlalu kento Tapi ya oke lah ya Terus ini gak tumpah Tapi gak tau kenapa pas pertama dateng Dia tuh kayak ada kayak sebagian yang airnya gitu loh Jadi kayak tumpok Kalian ngerti gak sih? Sampai kalian ngerti gak sih tutupnya ini Kayak kotor guys Baru pertama pake Liat Padahal aku pakainya udah kayak serapi itu Tapi udah kotor Untuk wanginya dia juga masih enak banget Hampir nyaris gak ada wanginya Kayak wangi plastik Tapi gak yang terlalu plastik Ya oke lah ya Untuk wanginya Menurut aku gak ngegenges di hidung aku Sekarang aku mau test Tingkat keoxidationnya Kira-kira gimana Ini udah aku diemin Sekitar 5 menit lebih Aku cobain 2-1 ya guys Yang aku pake Yang sebelah sini Kalian bisa liat Tingkat oksidationnya tuh ada Tapi yang gak terlalu Jadi oksidationnya tuh warnanya lebih kayak Jadi agak pink Emang pertamanya dirilnya tuh bakalan kayak kuning banget Makanya tadi pas pertama kali pake aku sempet kaget Tapi ternyata setelah lama-kelamaan dia bakal ngebaur sama warna kudut kita Kayak nyerep gitu kayaknya Nah kesimpulannya menurut aku ya Produk dari si OMG ini worth it banget buat kalian coba Apalagi harganya cuma Rp17.000 Ini asli sih cocok banget buat kalian pemula sama makeup Teksturnya juga enak banget Dia tuh cair Terus ya Dia tuh menurut aku kayak Kalo kalian kulitnya gak terlalu berminyak Dia tuh bisa banget Tanpa kalian set pake bedak Atau apapun itu Cuman tadi aku kasih di bawah mata Karena Coverednya di bawah mata Mungkin karena mata aku yang terlalu hitam Dia tuh masih keliatan banget warna mata aku yang hitam gitu loh guys Menurut aku Si foundation ini pas dipake sama sekali gak berat Kalian tuh kerasa kayak gak pake apa-apa Jadi enak banget buat dipake seharian nyaman Kalo dari semua claimnya Menurut aku ini kayak claimnya gak over claim sama sekali Jadi dia bilang dia oil control Menurut aku aku setuju banget Saking oil controlnya dia Bahkan tampak kalian set Dia tuh bisa banget Tadi juga aku udah coba Dia gak transfer kan pas aku taruh di tisu Padahal itu sama sekali belum aku set Terus dia bilang Dia long lasting sampai 8 jam Nanti aku bakalan update di instagram aku Kalian langsung aja lari ke instagram aku Dia bilang medium to full coverage Aku bisa setuju gak setuju sih Karena menurut aku untuk coveragenya itu gak terlalu yang coverage Cuman Kalo kalian layer dua layer Emang coveragenya tuh nambah Dan dia bisa banget untuk di layer Jadi mungkin kalo kalian mau coverage yang lebih Kalian harus berlayer-layer Tapi asli aku tuh emang awalnya kayak terkejut banget Pas pertama kali pake Aku tuh kayak underestimate guys Karena tekstur itu cair Kalian ngerti gak foundation Viva yang cair Ataupun Sari Ayu yang cair Itu tuh mirip kayak gitu Tapi ternyata hasilnya berbeza Hasilnya beda guys Jadi pas dibaurin Dia tuh kayak bener-bener ngeresep sama kulit kita Cuman Saran dari aku Kalian tuh olesin dulu pake tangan Di satu sisi aja Kalian tap-tap ratain pake brush Ataupun kalian tap-tap pake Spawn boleh Tapi satu sisi dulu Karena dia tuh cepet banget Buat ngeresepnya Terus menurut aku Produknya ini aman banget kalo kalian layer sama kayak blush on Ataupun liquid Liquid highlighter Karena tadi aku udah kayak Tumpuk dia sama liquid highlighter Si produknya ini gak ngegeser sama sekali Aman Menurut aku ini rekomen banget kalo kalian panas-panasan Karena ini aku berkeringat Tapi pas dikeringat aku Dia tuh sama sekali gak luntur Aman-aman aja gitu loh Liat Ini kan disini kan berkeringat ya guys Ini tuh masih aman-aman aja Gak luntur sama sekali Kalo menurut aku ya Kekurangannya menurutku Tapi ya iyalah ya Produk 17 ribu Kalian bisa ngerak apa Menurut aku sih Coverage-nya tuh gak terlalu yang coverage banget Karena Dinyatanya bener-bener keliatan Bekali jerawatku Warnanya masih tertantang nyata Terus selain itu Kalian tuh bakalan kayak Keliatan agak Gimana ya Ngedempul Tapi gak yang ngedempul Tapi keliatan kalo kalian tuh pake foundation Jadi gak light-light banget Gak second skin gitu loh Aku mau coba Dia wet cast atau enggak Aku bakalan foto Pake Sinar HP Kalo ternyata masih aman-aman aja Berarti dia tuh gak wet cast sama sekali Cuman emang keliatan ketika kita foto Si coverage-nya tuh bener-bener kayak Gak ada guys Oke video dari aku Menurut aku kalian wajib banget coba Produk dari OMG ini Oh my glam ini Bener-bener Oh my god Ternyata hasilnya gak sesuai Sama harganya Ini bener-bener bagus Kalo dibandingin sama harganya Yang cuman 17 ribu Cuman ya kalian gak bisa ngarep lebih Tapi untuk harga 17 ribu Ini udah bagus banget Sekian video dari aku Buat kritik dan salahnya Aku tunggu kalian bisa langsung aja Terus nonton bawah Atau kalian pengen request Aku bikin video tentang apa lagi Kalian juga bisa langsung aja Terus nonton bawah Jangan lupa mampir ke Instagram Dan TikTok aku ya guys Thank you Bye Ternyata hasilnya